Dari Yogyakarta kita beralih ke Sumarang, Pemirsa Lomba membuat kue halal-bihalal bagi Ibu Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah dilaksanakan untuk halal-bihalal Majelis Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan. Acara dirangkaikan dengan Lomba Busana Kartini Syari di Joglodiah Purwayanto, Pringapus, Semarang dan melibatkan tim juri dari Mitra Usaha Majelis Ekonomi. Sebagai realisasi program pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyah, Semarang menyelenggarakan Lomba Membuat Kue, Lomba Busana Syari Kartini, dan Halal-bihalal Aisyah. Kegiatan ini melibatkan 14 pimpinan cabang Aisyah sekabupaten Semarang dengan menggelar stand UMKM dan aneka kue hasil karya pimpinan cabang Aisyah yang siap dinilai oleh tim juri. Tujuan gelar Lomba Kue adalah meramaikan halal-bihalal, menggali potensi kreatif ibu-ibu Aisyah dari 14 kecamatan, dan menyemarakan peringatan Hari Kartini dengan penilaian Busana Kartini Aisyah Syari bagi seluruh peserta yang hadir. Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan, Diyah Nur Hayati mengatakan, ibu-ibu Aisyah diwajibkan mengenakan Busana Kebaya untuk melestarikan salah satu pakaian Jawa dengan semangat Kartini berkemajuan. Dan juga mengadakan Lomba Membuat Kue sebagai salah satu upaya pembinaan agar mereka bisa memproduksi makanan ringan yang berkualitas, serta bisa memasak untuk kegiatan kuliner di lingkungan masing-masing. Masyah Kabupaten Semarang yang diprakasai oleh Majelis Ekonomi Kabupaten Semarang mengadakan acara halal-bihalal, di mana tujuan kami halal-bihalal, yaitu untuk bisa saling memaafkan, kita lebih dekat dengan persaudaraan. Kami mengadakan Lomba Pembuatan Kue dengan tujuan biar Majelis Ekonomi, mereka yang bergerak di bidang produksi, meningkat kualitasnya. Maka dari itu kami berkerjasama, bersinergi dengan Sri Boga, agar kami nanti ada pembinaan dari pemilihan bahan baku, proses produksi, manajemen yang baik, pemasaran yang baik. Sehingga Majelis Ekonomi Kabupaten Semarang semakin maju, semakin berkualitas, semakin berylmu, dan selalu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Diharapkan semua produk Majelis Ekonomi di Kabupaten Semarang dapat lebih maksimal dan memadai, dan tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi bisa dijual di tempat atau pemasaran online, sekaligus ke depannya Majelis Ekonomi bisa membuka lapangan pekerjaan. Aisyah juga berkolaborasi dengan para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pelatihan produktif membuat kue, memasak dan usaha produktif lainnya, dengan harapan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ida Zahara Adibah, sangat apresiasi terhadap kegiatan Majelis Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan yang melaksanakan pembinaan UMKM. Ini merupakan penjabaran program pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah periode Muktamar 48, yaitu Penguatan Ekonomi dan Wira Usaha Perempuan. Selaku pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah mengutapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Semarang, di mana pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan halal-halal, sekaligus membuat kue, lomba buat kue, dan juga ada peringatan hari kantin. Maka ini tiga momentum yang sangat spesial, di mana saling bersalam-salaman, kemudian juga membuat kue, dan juga hari kantini, ini sesuai dengan misi Aisyah, di mana Aisyah itu ingin membentuk wanita Indonesia, jadi yang beriman dan terpakwa, tapi juga yang berkemajuan. Nah, berkemajuan salah satunya yaitu kita tidak alergi terhadap kemajuan selalu bangsa. Salah satunya kita mandiri, mandiri dalam ekonomi, sehingga akan memperkuat income atau pendapatan rumah tangga kita. Maka dari itu kita, spirit dari kantini ini, bisa memberikan warna bagi Aisyah Kabupaten Semarang. Dan hari ini juga dimotori oleh Majlis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Semarang, maka saya mengapresiasi atas inisiasi yaitu lomba pembuatan kue dan juga peringatan hari kantini sekaligus dikemas dalam halal dihalal. Pada kesempatan itu pula busana Kartini Syari yang dikenakan ibu-ibu Aisyah dinilai ketepatan pemakaiannya, keluesannya dan perpaduan busananya serta gaya yang sesuai dengan busananya. Dalam lomba tersebut kepada para juara diberikan uang pembinaan untuk lomba kue halal-bihalal dan lomba busana Kartini Syari diberikan hadiah berupa kipas angin portable, dispenser, dan kipas angin standing. Budi HP memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Dan terima kasih.